Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama BK official pada video kali ini kami akan berbagi tutorial cara raster gambar dengan menggunakan Photoshop dan menggunakan sim rib dan pixel MOSFID baik kawan-kawan sebelum saya lanjutkan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe nah kawan-kawan sekarang kita langsung untuk membuka Photoshop dan disini kita pergunakan Photoshop 2020 nah sekarang kita langsung import gambar langsung kita open gambar yang akan kita raster di kita akan meraster gambar Mortal Kombat open file nah disini kita akan raster gambar Mortal Kombat ini sehingga nantinya eh gambar yang akan kita cetak hanya yang berwarna saja untuk yang warna hitam itu nanti akan kita eh hapus dengan pixel MOSFID nah sekarang kita langsung eh berubah dulu untuk size gambar disini kita langsung rubah ke cm dan kita rubah ke 29 kemudian untuk resolusi kita rubah menjadi 300 kita oke kemudian kita sesuaikan dengan layar kita bisa tekan ctrl 0 nah kita akan langsung pada proses raster disini kita buka di menu file di menu file ini eh sudah terinstall simrib3 nah nantinya bagi kawan-kawan yang belum mempunyai simrib3 kami akan sediakan link download di deskripsi dan pixel MOSFID juga kami akan sediakan link downloadnya di deskripsi baik kita lanjut dan sekarang kita klik simrib3 kita tunggu prosesnya prosesnya nah disini untuk LPI atau line per inch itu kita bisa sesuaikan saya biasanya menggunakan 35 sampai 45 LPI nah sekarang kita coba untuk 45 LPI RGB sama semua 45 LPI Nah untuk yang disini kita pilih round disini juga kita pilih round round kemudian untuk output kita sesuaikan menjadi 300 kemudian kita klik Oke kita tunggu prosesnya eh sedang melakukan raster dan sudah sukses nah disini gambar masih terlihat eh seperti ini sekarang kita akan sesuaikan dan kita akan rubah kita langsung klik untuk image kita pilih mode dan kemudian kita aktifkan RGB color nah jadi gambar akan kembali berwarna seperti awal tadi nah disini sudah terlihat kawan-kawan raster nah tetapi untuk background hitam atau warna hitamnya ini belum eh di seleksi atau dihapus nah sekarang kita akan hapus warna hitam dengan menggunakan eh pixel mouse speed Nah di sini jika sudah terinstall dia akan langsung tampil seperti ini nah jadi bahwa ada banyak pilihan di sini kita pilih yang knockout quick black kemudian kita klik knockout quick black kemudian oke kita klik oke lagi klik oke kemudian di oke lagi color fail kita klik oke kita klik oke kita klik oke kita klik oke black and white sekali lagi nah sekarang kita untuk group kita klik oke oke nah kawan-kawan untuk background hitam kita letakkan di bawah di sini sudah terlihat di sini sudah terlihat gambar ataupun warna hitam sudah terhapus sudah tidak ada lagi warna hitam kita tutup eh nah kita akan coba beri background berwarna hitam kita klik di sini solid color kita langsung beri background beri background beri background berwarna hitam kita klik ok nah untuk background hitam kita letakkan di bawah layer eh gambar yang sudah kita raster tadi nah seperti ini inilah kawan-kawan ketika sudah kita beri background hitam dan ini sudah kita nantinya nantinya gambar ini yang kita print adalah seperti ini saja kemudian untuk eh warna hitamnya akan kita press langsung di kaos atau media yang kita sablon adalah media yang berwarna hitam nantinya setelah di press di media berwarna hitam dia akan kembali seperti ini kawan-kawan nah jadi raster ini sendiri salah satunya eh jadi gambar terlihat lebih elegan seperti ada efek-efek dot seperti ini kemudian hand feel nya menjadi tidak kaku nah seperti itu kurang lebih kawan-kawan untuk mengetahui bagaimana cara proses press print eh gambar ini kita akan lanjut pada video kita yang berikutnya nah kurang lebih seperti itu kawan-kawan cara meraster gambar di photoshop eh untuk kawan-kawan yang belum like dan subscribe jangan lupa untuk like dan subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan dari video-video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih